Intro Desau, mengutus kesejukan Sapa batang ilalang, kering Rebahkan asa pada penggalan kenang Sisakan selari kerindu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun Perkenalkan, saya Elia Ratna Hartawati Guru SMP Negeri 1 Purwakarta Sebagai salah seorang peserta diklat Calon Kepala Sekolah Tingkat SMP Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Saat ini saya sedang melaksanakan tugas Pada tahap Om Tujub Training 2 Yaitu pelaksanaan rencana proyek kepemimpinan Di SMP Negeri 1 Purwakarta Sebagai Sekolah Magang 1 Dan pelaksanaan peningkatan kompetensi Di SMP Negeri 3 Sebagai Sekolah Magang 2 SMP Negeri 1 Purwakarta Yang berdiri sejak tahun 1942 Dan merupakan sekolah menengah tertua di Purwakarta Sekolah ini pernah terpilih sebagai Sekolah Spandar Nasional Runtisan Sekolah Bertarat Internasional Dan Sekolah Rejukan Visi SMP Negeri 1 Purwakarta adalah Terwujudnya generasi sehat, serdas, dan berkarakter Untuk mencapai visi tersebut Berbagai upaya terus dilakukan Dengan pemenuhan 8 standar nasional pendidikan Berdasarkan hasil analisis rapor mutu tahun 2019 Pada standar proses subindikator penilaian autentik Masih belum mencapai nilai maksimal Dan ini saya mohon Bapak dan Ibu Mempersiapkan program yang direncanakan Workshop implementasi penilaian autentik secara komprehensif Merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan Kompetensi calon kelas sekolah, guru, dan prestasi siswa Sehingga capaian rapor mutu bisa meningkat Ada pun langkah-langkah kegiatan workshop adalah Siklus 1 Persiapan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi Refleksi, tindak lanjut Berdasarkan hasil refleksi Siklus 1 Maka dilaksanakan Siklus 2 Dengan kegiatan pendampingan, penyusungan, instrument penilaian autentik Kepada beberapa orang guru Dan kegiatannya adalah Satu Persiapan, pelaksanaan pendampingan, refleksi, dan tindak lanjut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Rizky Tanurah Baitin Mengajar mata pelajaran pendidikan Pancasila dan keluarga negaraan Workshop implementasi penilaian autentik secara komprehensif Bagi guru SMP Negeri 1 Turokata Benar-benar merupakan pencerahan bagi kami Terutama bagi saya sebagai guru baru Saya menjadi lebih memahami Cara menyusun instrumen penilaian sikap, pengetahuan, serta keterampilan Workshop pun menjadi lebih bersemangat belajar Serta prestasi belajarnya meningkat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampu Rasun Saya Agus Nur Cahyo, kelas 9G Setelah guru-guru menyampaikan rencana penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan Sebelum menyampaikan materi pembelajaran Saya menjadi lebih semangat mengikuti pembelajaran Sehingga saat pembagian rapor semester ganjil Alhamdulillah nilai saya lebih meningkat Terima kasih Guru-guru SMP Negeri 1 Purwakarta Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Peningkatan kompetensi di sekolah magang 2 SMP Negeri 3 Purwakarta Pada aspek kewirausahaan Ada pun langkah-langkah kegiatan PK Adalah persiapan, pelaksanaan, penyusunan hasil observasi dan wawancara Kegiatan peningkatan kompetensi di sekolah magang 2 SMP Negeri 3 Purwakarta Pada aspek kewirausahaan Ada pun langkah-langkah kegiatannya adalah Persiapan, pelaksanaan, penyusunan hasil observasi dan wawancara Terkata dengan baik Kita sudah siapkan SMP Negeri 3 Purwakarta Ini kondisi kelasnya Ini adalah SMP Negeri 2 Terus menerus Websitenya aktif Program-program kewirausahaan yang sudah dilaksanakan di SMP 30 Purwakarta selama ini Apakah ya Pak? Tadi itu diberaskan tuh Jadi yang namanya kewirausahaan itu adalah bagian dari kompetensi seorang kepala sekolah Jadi kewirausahaan itu bukan berarti kita berdagang Mencari uang Di sisi pembiayaan anak-anak yang miskin Itu juga bagian daripada entrepreneur ya kewirausahaan Jadi untuk apa? Untuk ikut menjaga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampuratu Selamat datang di SMP 30 Purwakarta Saya memperkenalkan diri Saya Gita Hariani Saya sebagai kurikulum Dan Alhamdulillah Semenjak adanya pimpinan yang dikelola oleh Bapak Muhammad Muhammad Ini MPD Sekolah SMP 3 menjadi sekolah yang betul-betul mengalami perubahan yang besar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya dengan Pak Andri Suwandi Dari kesiswaan SMP Negeri 30 Purwakarta Saya merasakan perubahan dengan datangnya kepala sekolah yang baru Dari Pak Rosni Menjak tahun kemarin Perubahannya sangat besar Demikianlah laporan kegiatan rencana proyek kepemimpinan Di Sekolah Magang 1 SMP Negeri 1 Purwakarta Dan peningkatan kompetensi di Sekolah Magang 2 SMP Negeri 3 Purwakarta Semoga apa yang sudah dilaksanakan Dijadi bekal bagi calon kepala sekolah Dalam mengemban tugas nanti Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh